Intro Orang tua Atta Hailintar hingga kini masih urung datang ke rumah Anang Hermansyah meski sang putra telah melamar Aurel Hermansyah. Atta Hailintar belum lama ini melamar Aurel Hermansyah dengan sangat romantis di atas kapal mewah tapi disebut-sebut urung kantongi restu dari orang tua. Tak seperti Anang dan Ashanti yang beri kode keras agar putrinya cepat dipinang, orang tua Atta Hailintar bahkan seolah urung mau melamar Aurel jadi menantunya. Bahkan ibunda Atta Hailintar Langgogeni Farouk terang-terangan ngaku geli melihat kemesraan anaknya dengan putri sulung Chris Dayanti tersebut. Anis seperti diakui Langgogeni yang bahkan mengaku trauma membuka Youtube demi tak melihat ulah anaknya dengan Aurel. Langgogeni mengaku takut saat melihat kedekatan Atta dengan anak diva kondang tanah air yang terlalu romantis. Sementara itu, Anang dan Ashanti justru seolah telah memberi kode keras untuk orang tua Atta Hailintar agar segera datang melamar putrinya. Merasa dapat lampu hijau dari keluarga asik, Atta Hailintar memberanikan diri melamar putri Anang Hermansyah sehari usai pertambahan usia Aurel yang ke-22 tahun. Namun, meski telah terlihat dekat, nyatanya Atta Hailintar disebut bakal kesulitan kantongi restu dari orang tuanya. Hanya diungkap oleh seorang ahli tarot bernama Nebu, seperti dilansir Gritut Ide dari laman Youtube Waswas pada Senin 20 Juli 2020. Tak hanya restu Anang Hermansyah yang sempat alot di awal hubungannya, tetapi keluarga Atta Hailintar pun cukup alot. Namun, menurut paranormal Nebu, orang tua Atta tak menginginkan putranya cepat-cepat menikah. Namun, kini sepertinya orang tua Atta sudah memberikan lampu hijau atas hubungan sang putra. Nebu bahkan menerawang hubungan Atta dan Aurel akan berlabuh ke pelaminan di awal tahun 2021. Terima kasih telah menonton!